Intro Hai Youtube, selamat datang di channel Mas Mobi Yes, ini adalah video lanjutan dari video ini Silahkan tekan tombol i di kanan atas untuk menonton Dari semenjak video itu, kami langsung melakukan pentransparansian ini Dan setelah ditransparansikan, metodipro ini kami pakai menjadi daily driver utama kami Hingga video ini dibuat Oke, pertama kami ingin memberitahukan kepada Anda Kalau kami memang saat ini belum bisa melepas keberadaan Google Dan kami sudah menyematkan Google di metodipro kami Kami taruh di deskripsi cara menyematkannya Dan kami tidak merasakan sama sekali ada perbedaan Memakai Huawei sebelum dan sesudah di band sama Amerika Jadi seperti pakai handphone Android biasa aja Eit, tapi ada tapi-nya Tapi, kami merasakan dampaknya berikut ini Satu Widevine DRM atau Digital Rights Management Atau manajemen hak digital Ini adalah semacam CDM atau Content Decryption Module Yaitu sebuah modul untuk memecah enkripsi dari sebuah konten premium Jadi, ini adalah semacam kunci untuk bisa melihat konten premium Seperti Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, dan konten-konten streaming berbayar lainnya itu Konten berbayar itu baru bisa terbuka konten premiumnya dengan syarat Adanya Widevine DRM di device yang terinstall app-nya Ya, intinya mereka tidak mau konten yang gampang dibajak Nah, karena Widevine DRM itu yang punya adalah Ya, you know who Google sendiri Jadi, Widevine DRM itu juga tidak hadir di handphone ini Dan Netflix tidak ada di Play Store yang Mate 30 Pro Karena juga Play Store yang hasil side loading di Mate 30 Pro kami ini Juga tidak punya sertifikasi Jadi, kalau search Netflix, tidak ada Dan kami coba download APK terbarunya Dan tidak bisa digunakan Tapi, kami selalu mencari cara Yaitu install versi sebelumnya Yaitu versi 4.16 Dengan versi ini, kami tetap bisa nonton Netflix Hanya saja tidak bisa lihat versi Full HD-nya Begitu juga Amazon Prime Video Tapi, Prime Video ini tidak perlu cari versi yang lain Karena Amazon support Microsoft Play Ready DRM Ya, DRM milik Microsoft Dari sini, Anda pasti bertanya-tanya Sebenarnya, kenapa hanya Google yang di-ban Microsoft tidak Facebook tidak Perasaan yang kami sebutkan dari perusahaan Amerika Ya kan, Makisah Kaprek? Eh, yaudah, minum dulu, minum dulu, minum Tapi Huawei kini tengah mengembangkan DRM milik sendiri Bernama Wiseplay DRM Ini akan menjadi kesatuan pada HMS Core Dan seperti lahirnya Widevine DRM Wiseplay DRM juga gratis Bagi para pengembang konten premium berbayar Untuk mengaplikasikannya Ya, hanya saja butuh waktu Agar pemilik konten sering memperbayar support Wiseplay DRM Ya, kita tunggu saja nanti Oke, kedua Eh, kami bingung apa yang kedua ya? Karena kami benar-benar tidak merasakan adanya kejanggalan Seperti pesan Gojek aman Eye Banking Lancar Blosing Twitter malam-malam Ama eh Tapi kami menemukan bahwa Apabila Anda menyembatkan Google Belakangan ini ke Mate 30 Pro Anda Sepertinya Google telah melakukan pengetatan Jadi user Mate 30 Pro yang install GMS Sebelum bulan Maret 2020 ini Masih aman Kalau setelah bulan Maret Ada beberapa user Mate 30 Pro Yang mendapatkan notifikasi aneh dari Googlenya Tapi tenang Sudah ada yang bisa mengakalinya Kami taruh link di deskripsi Untuk menonton cara terbarunya Dan yang paling kami baru sadar adalah Bahwa Wi-Fi dan sinyal itu paling baik Di antara handphone-handphone kami yang lain Huawei itu membahnya networking Kami benar-benar merasakan Sinyal handphone Huawei itu Tidak bisa dikalahkan Sampai saat ini Ya ini kami memakai router ROG Raptor GTX 11000 Yang kami tidak menyangka sinyalnya ini top banget Sampai kemana-mana Ini rekomen buat rumah atau kantor Yang mempunyai beberapa lantai Nah beberapa dari Anda pasti sadar Bahwa Mate 30 Pro kami pecah layarnya Ya kami memang sangat jarang sekali menjatuhkan handphone Tapi ya namanya kecelakaan dan human error Pasti bisa terjadi Mate 30 Pro kami yang baru beli itu Jatuh ketika kami melakukan tes kamera kemarin Dan pecah pinggirnya ini Dan kami sangat beruntung Mate 30 Pro yang kami beli masih ada garansi layar pecah Hingga bulan Maret Dan kami langsung ke Huawei Customer Service Center Yang di Taman Anggrek Sampai sana ambil cue cardnya Dan langsung dikerjakan Dan setelah 1 jam 6 menit Sudah selesai Cepat sekali Hal-hal seperti ini yang membuat kami salut Dengan keseriusan sebuah brand Untuk jualan di sini Oh iya ini kalau tidak ada garansi Harus bayar 3,3 jutaan Haa untung masih garansi Oke sekarang mari kita transparansikan Kami sudah beli back covernya ini Dari sebelum Mate 30 Pro bisa dibeli resmi di sini Langsung kami transparansikan back cover cadangan ini Kita lihat dari pinggir Apakah ini tipe stiker? Hmm ini tercongkang sedikit Seperti ini bukan tipe stiker Eh kami jadi ingat pernah bilang ini Berdasarkan pengalaman kami Karena ini sekelilingnya agak curve Bentuk kacanya Maka kami mulai dari yang rata Yaitu bagian kameranya Mulai dari yang rata deh Di bagian flashnya Yes ini tipe stiker Langsung kita tarik Nah apakah logo Huawei-nya ketarik juga? Dan tidak Hmm ini kok jadi pecah-pecah gini Sepertinya ini non-Ori Hmm sepertinya Dan sekarang sudah bening Nah ini buletan kameranya ternyata hanya finishing dari stiker ini ya Tapi ya ini bukan Ori Nggak tahu deh yang Ori seperti apa Dan lihat ini Logo Leica masih ada Dan logo Huawei-nya juga Hmm memang selalu senang melihat yang bening-bening ya Eh dan eh Kok ini bolongan kamera covernya kotak ya? Hmm jangan salah beli nih kami Hmm aneh ya Atau jangan-jangan memang seperti ini Cuma ada satu cara untuk membuktikan Langsung kami buka Mate 30 Pro kami Sebelum kami lanjutkan Perlu Anda tahu bahwa Membuka barang selvasi Alakala Mahahnyo Menjepak lagi lebih luar Dan kami samsung saja tidak melakukan yang sungguh bagian ini Yaitulah Seperti biasa Dipanaskan dulu untuk melelehkan lemnya Tarik pakai alat ini Dan selipkan Dan sihirkan lem-lem Yang sudah meleleh itu di sekelilingnya ini Dan sudah terbuka Melihat back covernya ini Jadi semakin yakin Kalau yang kami beli cadangan ini adalah palsu Lihat yang asli seharusnya ada print-printan kotak-kotak ini Dan terjawablah sudah Bahwa Mate 30 Pro ini Memang seharusnya memiliki kamera kotak Bulutan besar ini Hanyalah pembeda saja Dari Mate 20 Pro Dan lihatlah Ada bagian yang sedikit tembus pandang disini Oke lanjut Dan macam inilah yang terlihat Kalau transparan Agak kurang oke ya Kami bersihkan bekas lem di sekelilingnya ini dulu ya Dan sudah bersih Lalu buka baut cover plastiknya ini Dan ini ada perbedaan besar baut Ada yang panjang dan pendek Kalau yang pendek Bolongannya diberikan tanda segitiga Agar tidak salah colok bolongan Eh colok bolongan Eh nah sudah terbuka Ada konektor B2B yang harus dilepas Ini adalah konektor B2B untuk flash dan light sensornya Ini adalah wireless charging coilnya Seperti di Mate 20 Pro ya Kami juga pernah transparansikan Klik tombol I di kanan atas untuk menonton Dan kami penasaran sebenarnya Dimana sih letak antena NFCnya Karena biasanya terpisah dengan wireless charging coilnya Dan kita tempelkan Iya benar Antena NFCnya menjadi satu dengan wireless charging coilnya Lalu ini adalah kamera-kameranya Lensa wide-nya ini ber-OIS Menggunakan Sony IMX600 f1.6 Lensa tele-nya juga ber-OIS Omnivision OV08A10 Lensa ultra-wide-nya tidak ber-OIS Ini menggunakan Sony IMX608 Dan ini lensa TOF-nya Seperti berlumuran darah warna pink ya Kamera TOF-nya ini juga memakai Sony IMX316 Lalu ini adalah baterainya Kenapa belakangan ini baterai pada kebalik ya tulisannya Bingung kami Ini 4500 mAh Lalu kita disconnect dulu BTP baterainya Ya Anda tahu Daripada kesetrum Lalu buka baut untuk SIM tray-nya Oh ya ngomongin SIM tray Jangan lupa dibuka dulu ya Iya kalau Anda mengikuti channel kami Maka Anda tahu kenapa kami Seperti itu Oh ya kami ingin perlihatan kepada Anda Bagaimana kalau salah tusuk Ya karena ini bolongannya berdekatan Maksud kami ada satu lubang yang tidak seharusnya ditusuk Maksud kami apabila Anda salah tusuk lubang Jadi nusuk lubang mic Maka tidak akan terjadi kerusakan Ini buka dulu semua yang terkoneksi disini Dan ini adalah modul mic-nya Wah ini top banget nih mic-nya nih Dan di bawahnya adalah lubang masuk suaranya Jadi tidak akan terjadi apa-apa Karena setiap produsen pasti sudah mendesain Agar dibelokan dulu ini lubang mic-nya Agar tidak terjadi dampak dari salah tusuk lubang Ini adalah doter board-nya Isinya SIM card slot, antena-antena, dan mic Dan dari kami transparansikan Mate 20 Pro Kami sadar bahwa Komponen-komponen internal Huawei Yang rentan akan kerusakan Seperti SIM card, mic, charging port, speaker Itu semua modular Alias tidak dijadikan satu dengan main board-nya Jadi apabila rusak salah satunya Maka tinggal ganti yang modular tersebut Dan Mate 30 Pro ini memang desain hardware-nya ketat sekali Hingga tidak tersedia ruang untuk tombol volume Hmm, sekarang ngapain ya? Oh iya kami memutuskan untuk tidak buka-buka lebih lanjut Karena ini akan kami jadikan daily driver Dan karena masih ada step-step untuk pentranspansiannya Maka kami lanjutkan aja ya Ini setelah kami analisa Cover plastik atas ini sudah tidak bisa diapapain lagi Yang paling memungkinkan diapapain adalah Penyambung antara wireless charging coil-nya ini Kita buka dulu dari sini Aduh ini malah fragile banget Ternyata ini satu bagian dari wireless charging coil Jadi tidak bisa diapapakan ini Coba bagian bawah kita lepas Ya sama, fragile juga Yang paling aman hanya memotong bagian ini Tapi ya tampilannya hanya segini aja Jadi ya percuma Dan tidak ada yang bisa diterawang lagi dari ini Dan lihatlah kalau tidak memakai cover-nya Keren ya Kita buka kamera cover-nya Aduh kok susah banget nih Wah ini kok Kalau salah-salah bisa merusak back cover-nya juga nih Harus hati-hati Wah ini sih Ini kamera cover tersusah untuk dibuka Duh Setelah kami mencari tahu bahwa Ini lens cover-nya terpisah Jadi ada bagian luar dan dalam Dan langsung kita lanjutkan Dan ini memang lens cover-nya sudah seperti di lem permanen aja Jadi ini sangat susah sekali untuk membukanya Dan akhirnya terbuka juga Dan disini terjawab Kenapa ini kotak? Lihat ini Lens cover-nya kotak kan? Bukan bulat Sekarang kita buka bagian luarnya Dan ini susah juga Ibarat membuka sesuatu yang sudah dibuat permanen Yes sudah terbuka akhirnya Dan ini adalah lens cover-nya Jadi back cover-nya disandwich sama lens cover-nya ini Dan kami cek back cover aslinya Hah untung aman Jadi bisa distandarkan kembali nantinya Sekarang kita pindahkan ke yang sudah transparan Oke lanjut Ini tulisan di wireless charging coil-nya agak ganggu sebenarnya Tapi ini sudah tidak bisa diapa-apakan Nah kami mencoba eksperimen menggunakan vinil Berwarna biru ini Ini biasa digunakan untuk pewarna lampu mobil Linknya kami taruh di deskripsi ya Ada juga yang warna bunglon Kita coba pasang Kalau yang bunglon hasilnya macam ini Agak kurang oke ya Ini memang kurang bagus kualitas vinil bunglonnya Kami belum mendapatkan yang bagus kualitasnya Kita copot lagi Kita pakai yang biru aja Lebih rapi Sekarang saatnya memindahkan cover untuk sensor dan flashnya Kedalam cover plastiknya Oke sudah terpasang Sekarang bersihkan lamp yang ada di kamera covernya Lalu kita pasangkan double tap di kamera covernya Dan kita kawinkan Pasang kembali cover plastiknya Dan kami tes dulu fungsi-fungsinya Aman Lalu pasangkan double tap di sekelilingnya Bersihkan back cover dari debu-debu dan sidik jari Dan pasangkan Pasangkan Ini kami bantu alat press dan dipanaskan kembali Agar lemnya terlepet kembali Dan lihat ini Mate 30 Pro kami sudah transparan Overall Mate 30 Pro ini merupakan penyempurnaan dari Mate 20 Pro dan P30 Pro Memiliki dua kamera yang bisa menangkap completely dark Dan lensa zoom yang tidak kalah dengan P30 Pro Dengan penangkapan mic yang sudah diperbaiki Dari P30 Pro sekalipun Dan yang paling penting Battery life-nya Ini Huawei gak ada obatnya Kami pun bingung Bisa sangat efisien sekali kombinasi Kirin dan MUI-nya ini Ini adalah salah satu alasan Kami belum bisa menggantikan daily driver utama kami Kami sangat berharap agar Google kembali support Huawei Agar handphone-handphone Huawei bisa kembali memakai GMS Atau Google Mobile Services Kalaupun tidak Kami tetap berharap HMS atau Huawei Mobile Services Semakin baik ke depannya Dan Huawei App Gallery semakin support banyak aplikasi Hingga bisa standalone tanpa Google Dan tetap semangat Huawei Kami selalu support Dan sepertinya sudah selesai ya review dan pentransparansian Mate 30 Pro ini Dan ini adalah salah satu pentransparansian tersusah kami Ya gara-gara kamera covernya itu Semua ini kami lakukan demi Anda subscriber kami Apabila Anda tahu penghasilan kami dari AdSense Dari video-video kami yang masih terbilang kecil view-nya Anda akan heran Kenapa kami mau mengorbankan waktu dan resiko kehilangan garansi handphone Dalam pentransparansian ini Maka dari itu Kami butuh dukungan Anda Untuk subscribe channel kami Mas Mobi Apabila Anda belum Dan jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe channel Motomobi TV Dan Om Mobi Share ke teman-teman Anda yang ingin Atau sudah punya Mate 30 Pro Sekian pentransparansiannya Terima kasih telah menonton